Halo Sobat Adi, udah tau belum kalau Adi sedang melakukan rate isu? Nah, apa aja sih manfaatnya? Sebelumnya, keseluruhan dan rate isu Adi ini akan digunakan untuk pengembangan bisnis Adi. Untuk proyek Tol Solo Jogjakulan Progo, Tol Jor Elvated Ruas Cikunir Ulujami, Tol Jogjakarta Bawen, Spam Karian Sarpong, dan juga untuk investasi di pengolahan limbah dan jalan tog. Nah, apa aja sih manfaatnya dari rate isu? Yang pertama, penguatan struktur modal. Arus khas yang lebih baik. Penyelesaian pekerjaan proyek strategis. Dan yang terakhir, potensi kontrak baru. Sobat Adi, dicatat ya tanggal pentingnya. Tanggal perdanganan rate isu Adi itu di 28 Oktober sampai dengan 8 November 2022. Pemegang 10 juta saham lama Adi yang namanya tercatat dalam DPS Adi Karya pada tanggal terakhir pencatatan 26 Oktober 2022, berhak atas 19,78 juta HM ETD dengan harga pelaksanaan Rp550 per saham. Untuk memegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya dalam rate isu Adi, kepemilikan sahamnya bisa terdilusi hingga 66,42 persen loh Sobat. Maka dari itu, ayo jangan sampai ketinggalan rate isu Adi. Hubungin langsung sekuritas saham Sobat Adi sekarang ya. Sub indo by broth3rmax